oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi bareng saya di channel Bangtutor bagaimana kabarnya semua semoga kalian sehat semuanya ya baik pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar cara buat nampilin HP Android kita ke layar laptop maupun PC ya teman-teman baik untuk software yang akan kita gunakan yaitu yang bernama Vizor kita bisa cari di Google ini ya Vizor.io kita langsung saja masuk ke situs resminya lalu kita tekan download nah disini terdapat beberapa pilihan OS ya misalnya Windows, Mac OS, Linux maupun juga versi browsernya nah disini kita akan menginstall versi Windowsnya kita coba menginstallnya oke ini sudah berdownload sebelumnya ya kita sisa melanjutkan saja downloadnya kita tunggu sampai proses downloadnya selesai ya teman-teman selesai ya teman-teman selesai ya teman-teman selesai ya teman-teman kelebihan dari aplikasi visor itu sendiri yaitu kita bisa nampilin tampilan hp android kita hanya menggunakan kabel usb ya jadi kita meskipun tanpa internet kita bisa menampilkan layar android kita nah kita tunggu sampai penerbangan selesai jadi kita siapkan juga kabel usb ya oke sudah selesai kita buka langsung setupnya nah ini tampilan setup dari visor itu sendiri ya teman-teman disini ada tampilan loading loading-loading gitu dan tampilannya seperti ini kita tunggu sampai loadingnya selesai dan disini sudah ada logo visor nya oke sekarang kita akan sepuluhkan hp android kita menggunakan kabel usb ya oke sudah connect lalu apabila terdapat tampilan allow usb debugging teman-teman sisa tekan ok lalu tekan allow untuk mengakses untuk si laptop ini bisa mengakses data dari android kita ya nah oke kita tinggal tekan view aja maka otomatis aplikasi visor di android akan menginstall otomatis ya teman-teman kita tunggu sampai proses instalasi nya selesai kita tunggu disini agak lama ya apabila agak lama seperti ini kita bisa close ulang lalu kita cabut ulang kabel usb nya kita colokin lagi lalu tampilan usb debugging kita allow oke dan allow disini kita kita bisa tekan view aja lagi kita ulang ya instalasi dari visor nya nah oke teman-teman sudah tampil ya meskipun kita disini android kita tidak terhubung dengan akses internet tetap bisa terhubung ya visor nya nah apabila teman-teman mempunyai kendala android nya tidak terdeteksi disini ada dua solusi yaitu mengaktifkan usb debugging caranya itu kita cukup masuk ke bagian settings di handphone android masing-masing lalu jika tidak terdapat developer option disini teman-teman bisa masuk ke about device atau tentang ponsel tekan saja about device ya lalu teman-teman scroll ke bawah ke bagian build number atau nomor bentukan lalu teman-teman tinggal tekan beberapa kali ketuk sampai muncul developer mode has already atau sudah aktif tinggal kembali maka tampilan developer option nya sudah tampil ya lalu scroll ke bawah cari usb debugging nya ya centang enable oke cukup mudah kan teman-teman jadi tampilannya ini sudah persis ya persis dengan tampilan layar android kita juga bisa kontrolnya lewat laptop maupun pc ya kita bisa sama-sama kontrol lewat pc ya itu dia ya teman-teman cara untuk menampilkan tampilan hp android kita ke laptop maupun pc dengan menggunakan kabel usb nah disini kita bisa menggunakan wifi untuk wireless tapi versinya itu kita harus upgrade ke versi pro jadi kita harus membeli lisensi dari aplikasi visor ini ya teman-teman tapi kita bisa menggunakannya secara gratis menggunakan kabel usb ya teman-teman baik sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi kalian semua jangan lupa like, komen, dan subscribe subscribe thank you selamat menikmati